Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa di video kali ini aku akan berbagi resep kue keciput yang renyah banget ya hasilnya ini cantik kue keciputnya ini tahan berbulan-bulan karena resep ini tanpa menggunakan santan dan juga air kapur sirih bikinnya juga sangat mudah, gak perlu ribet lagi harus pulung satu persatu aku juga akan berbagi tips agar biji wijennya ini tidak mudah rontok ya mau tahu cara pembuatannya yuk simak video ini hingga selesai, terima kasih langkah pertama kita siapkan wadah atau mangkuk kemudian kita pecahkan 2 butir telur kemudian kita masukkan 130 gram atau 8 sendok makan penuh gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanila cair lalu kita masukkan juga 100 gram atau 6 sendok makan margarin untuk ukuran sendoknya ini cenderung cembung seperti ini ya teman-teman selanjutnya adonan telur ini kita aduk menggunakan wix sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut ya atau teman-teman juga bisa mengocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah agar hasilnya benar-benar merata ya setelah dirasa adonan sudah tercampur merata seperti ini kemudian kita masukkan 1 bungkus ukuran 500 gram tepung ketan ini kita masukkan tepungnya secara bertahap ya kemudian adonan kita aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur merata setelah tepung sudah dimasukkan semua kemudian kita uleni adonan menggunakan tangan lalu kita tuang 100-130 ml air karena tiap ukuran telur ini berbeda ya teman-teman jadi untuk airnya bisa disesuaikan saja sampai mendapatkan tekstur adonan yang kalis dan mudah dibentuk airnya ini kita tuang secara bertahap ya sedikit demi sedikit sambil terus kita uleni sampai adonannya ini tercampur merata nah setelah adonannya sudah tercampur merata dan kalis atau bisa dibentuk seperti ini lalu adonan ini kita sisikan terlebih dahulu kemudian kita siapkan wadah lalu kita masukkan 250 gram biji wijen kemudian kita beri 3 sendok makan air lalu kita aduk sampai merata ini tujuannya agar biji wijennya nanti tidak mudah rontok setelah itu kita pindahkan biji wijennya ke dalam loyang selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga jika tidak ada bisa menggunakan plastik biasa ya teman-teman setelah itu kita lubangi di ujung plastiknya seperti ini ya untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera tapi jangan terlalu besar ya teman-teman karena nanti saat digoreng keciputnya akan mengembang 2 kali lipat kemudian kita semprotkan memanjang jika ingin hasilnya sama panjang bisa diukur dengan jari seperti ini ya teman-teman setelah sudah banyak kemudian kita baluri dengan biji wijennya sampai merata setelah itu kita pindah ke dalam nampan lalu kita goyangkan nampannya ke kanan ke kiri seperti ini ya agar biji wijennya nanti bisa menempel kuat ke dalam adonan tepung ya dan tidak mudah rontok nah seperti ini ya hasilnya biji wijennya seperti menyatu dengan adonannya jika ingin membentuk bulat untuk caranya sama ya untuk ujung plastiknya ini kita gunting untuk ukuran bisa lebih besar dari lubang yang panjang tadi kemudian kita seprotkan adonannya ke atas seperti ini selanjutnya bisa kita potong adonan dengan spatula atau langsung kita potong dengan jari seperti ini ya teman-teman keuntungan menggunakan cara ini selain bisa mempercepat pekerjaan kita untuk hasil keciputnya nanti besarnya bisa merata setelah sudah banyak kemudian kita baluri dengan biji wijen sampai merata kemudian kita masukkan adonan keciputnya ke dalam besek atau wadah yang berlubang ya lalu kita ayak adonan memutar sebentar saja atau sampai keciputnya ini berbentuk bulat nah seperti ini ya hasilnya keciputnya berbentuk bulat dengan sendirinya ya ini kita lakukan berulang sampai adonannya ini habis nah setelah adonan sudah selesai kita bentuk kemudian kita panaskan minyak goreng setelah minyak goreng dirasa sudah panas kemudian kita masukkan keciputnya ke dalam penggorengan keciputnya jangan langsung kita aduk ya kita tunggu dulu sampai keciputnya ini mengapung semua goreng keciputnya menggunakan api sedang cenderung kecil agar keciputnya ini matang dan keringnya merata sampai ke dalam setelah sudah mengapung seperti ini sesekali kita aduk-aduk keciputnya ini kita goreng sampai matang atau sampai warnanya kuning kecoklatan setelah keciput sudah kuning kecoklatan kemudian kita angkat dan kita tiriskan lalu kita lanjutkan menggoreng sampai adonan keciputnya ini habis untuk cara menggoreng keciput yang panjang dan bulat ini sama saja ya teman-teman nah ini dia keciputnya yang sudah matang ini hasilnya cantik banget ya besarnya bisa merata dan untuk biji wijennya pun menempel dengan sempurna jika ingin menjual kembali bisa dikemas menggunakan standing pot ukuran 10 x 17 cm untuk satu resep ini bisa menghasilkan 11 piece keciput dengan berat 100 gram jika ingin dijual kemasan seperti ini bisa dijual dengan harga 7-8 ribu rupiah ya atau bisa disesuaikan saja dengan modal kalian di rumah nah mudah banget ya cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati